Intro Kita lanjutkan bincang-bincang kita Bante tadi menyampaikan bahwa Bila ada orang yang mampu memaafkan dengan tulus dan ikhlas Akan ada manfaat bagi si pemaaf itu sendiri Bagaimana bisa begitu Bante? Mohon diterangkan Ya, cobalah kita sekarang renungkan ke dalam diri kita sendiri Ketika kita benci, ketika dongkol Bahkan ketika kita tidak senang mau tidur Memikirkan masalah yang tadi Kita digidikan, kita digitukan Dia kok begitu dan begitu Kita mikir terus, akhirnya Rasa jengkel, rasa dendam, rasa ngangkalnya itu muncul terus-menerus Jadi sakit Akhirnya menyebabkan kita tidak bisa tidur Bisa sakit Lalu, aduh jantungku loro, tidak enak Nah, itulah yang dikatakan Ternyata kita menderita Badan kita juga menderita Pikiran juga kita stress, kita dongkol sekali Jadi, otomatis itulah yang namanya ketidakmampuan kita Meminiti cara berpikir kita Yang masuk terus-menerus ke dalam ingatan yang tidak ada gunanya Bukankah itu sudah lewat? Jadi, yang apapun yang lewat itu tidak ada gunanya Kita hanya belajar Bagaimana yang lewat itu, yang tidak ada gunanya Jangan diulang-ulang Kalau kita tidak mampu masih tetap mengulang-ulang Otomatis kita harus paham Karena Sang Buddha katakan Ada orang Ketika dia bencinya luar biasa itu Bagikan ditulis di batu karang yang begitu keras Otomatis Tulisan itu jutaan tahun yang akan datang masih tetap ada Kita tiap hari melihat orang itu benci-benci-benci Karena itu kita bagikan tertulis dengan batu karang itu Tetapi, kalau kita mau melatih diri Berarti, mulai sekarang berusaha ditulislah Di pasir Aku benci kamu di situ Tapi masih kelihatan lama itu di situ Pada satu saat, dia akan tergeser sedikit, sedikit, sedikit Bisa hilang Kalau bisa, alangkah indahnya Kita tulis di air Aku benci kamu Tulis seperti itu Otomatis Akhirnya muncul Tulisan itu Lenyap langsung Muncul, lenyap langsung Itulah yang dikatakan Kita akan bisa melatih seperti itu Kalau lebih bagus dan sangat bagus lagi Kita menulis di dalam udara Aku benci kamu Nah, dengan tulisan ini di udara itu seolah-olah kosong Tidak berbekas lagi Jadi, pikiran tahu ada sesuatu benci, tidak senang Tetapi kita mampu melenyapkan, menyingkirkan semua itu Sehingga dendam, benci, membuat kita terbakar, membuat kita tertekan, membuat kita stres, membuat kita mangkel, tidak pernah muncul lagi Itulah sesungguhnya Bebasnya kebencian, bebasnya jengkel, mangkel, akan membuat kita lebih adem, lebih ayem Itu manfaat yang sangat-sangat luar biasa Jadi, memaafkan setiap detik kesalahan siapapun juga Kalau kita mampu saat itu dibuang dan dilepaskan, dimaafkan Kita akan menjadi manusia yang sangat-sangat pandai mengatur pola berpikir kita Orang yang pandai seperti itu Dia selalu happy dimanapun juga Tidak ada menyimpan sampah Yang tidak ada gunanya itu kok disipan, disipan Akhirnya kita buang semuanya Otomatis batin dan pikiran kita selalu bersih Selalu jernih Selalu semangat Selalu segar Tidak pernah ada pengotor Itulah manfaat yang luar biasa itu Jadi, manfaatnya kembali pada diri sendiri Dengan sendirinya Yang kita yang sakit hati menjadi tidak sakit hati Yang sakit jantung, sakit jantungnya juga pergi Hati-hati oleh karena hati yang tertekan juga memungkinkan datangnya Penyakit-penyakit yang lain Jadi, manfaatnya itu sangat luar biasa Bandai ya Kita bisa lepas-lepas Jadi, artinya Aduh, EGP Mana gue pikirin gitu Emang gue pikirin orang mau marah mau apa Terserah, pokoknya saya enggak marah Apakah kalau begitu Apa kita enggak dibilang orang yang Bebal atau tebal muka Atau pikirannya tebal gitu, Bante? Ya, memang kita harus paham Cara bicara orang lain itu Kita tidak bisa mengatur omongan mereka Yang kita atur adalah cara berpikir kita Mereka punya hak untuk bicara Kita juga punya hak untuk menutup telinga kita Kalau itu memang tidak ada gunanya, jangan dimasukin Kalau memang itu tidak ada gunanya, jangan dipikirin Karena, ngapain kita membuang energi Untuk memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat Memang menggunakan EGP itu juga sangat bagus Kalau kita mampu tegas dan berani mengolah pikiran seperti itu Akan sangat dasyat juga Bermanfaat sekali Iya, luar biasa EGP Emang gue pikirin Kembali ke tema kita keluarga Dama TV Tentang empat kasunyatan mulia Di mana setiap orang ingin ilmu yang nyata Ingin ilmu yang bisa diterapkan Ingin ilmu yang tidak berbasis katanya Katanya buku, katanya guru, atau katanya tetangga Apalagi kata sahibul hikayat Nah, di sini ada kata-kata Bante yang terakhir tadi adalah Cara jalan melepaskan penderitaan Ini tidak banyak Bante yang tahu Karena biasanya kalau sudah penderitaan Dipoweluk erat Bahkan ada yang bilang Sampai mati saya tidak akan lupa Bante Ada yang bilang gitu Bante Mau kok Bante bagaimana? Memang agama itu cuma teorik Yang penting bagaimana prakteknya kita bersama Untuk bisa mendapatkan manfaat agama itu Damai, bahagia bagi semua pihak Bukan damai, bahagia untuk pribadi Tetapi damai dan bahagia untuk semua pihak Untuk semua ini Ternyata dibutuhkan kecanggihan Di dalam tata cara kelola Bagaimana kita memiliki manajemen Cara bicara kita Manajemen cara berbicara yang bagus Yang menyenangkan Yang membuat manfaat Itulah yang dikatakan Kita sudah memiliki agama dalam ucapan kita Tetapi sebaliknya Kalau kita mengatakan Aku bicara agama Tapi ucapannya busuk Kotor Menjelekan Membinatangkan ini Membinatangkan itu Semuanya jelek Jelek Cuma punya aku yang benar Itu tidak pantas Dibicara oleh orang yang bijaksana Kita hanya membicarakan Apa yang pantas Dan apa yang tidak pantas Tidak usah menjelekan Pihak manapun juga Tetapi Mereka akan tahu dengan sendirinya Bukan kita yang memberitahukan Bahwa itu jelek Itu salah Itu tidak tepat Bukan kata-kata kita Tetapi Biarkanlah mereka menilai sendiri Ucapan kita ini Akan menjadi penilaian mereka Apa yang ada diisi dalam pikiran kita Kalau ucapan kita jorok Kotor Jahat Orang ini sudah Sampahnya masyarakat nantinya Sangat kasihan Demikian juga Lihatlah Bagaimana tiga laku kita Tiga laku ini perlu diminit Perlu ditata ulang Supaya kita bersama-sama Bisa menciptakan lingkungan kita Damai Tidak ada pembunuhan Tidak ada kejahatan Tidak ada pencurian Tidak ada pemperosaan Alangkah indahnya Lingkungan kita Kalau semua bersih Dari pengotor-pengotor Seperti itu Disinilah yang dikatakan Manfaat dari mereka yang punya agama Akan menciptakan Ucapan yang benar dan baik Tiga laku yang benar dan baik Otomatis Mereka juga Memiliki Mata pencarian benar Tidak melanggar hukum Tidak melanggar Hukum agama Otomatis Ini akan Bisa menyenangkan Dan membagiakan Bagi si pelaksana orang itu sendiri Kalau kita sudah memiliki Kemampuan Menata Kehidupan seperti ini Ternyata Kita perlu juga Meminit pikiran kita bersama Pikiran yang diminit Diatur Serta pikiran rupa Itu tergantung Usaha kita Perhatian kita Ketenangan kita Maka dari itu Siapapun juga yang mampu Membuat pikiran tenang Dan damai Dia itu sesungguhnya Sudah Memahami bahwa Agama itu Adalah menata Ulang pikiran kita Supaya kita bersama-sama Bisa menemukan Kedamaian itu Hukum Cuma percaya Kalau kita sudah Menata pikiran kita Untuk damai dan bahagia Disinilah kita akan Meningkatkan lagi Bagaimana Menata ulang Kebijaksanaan kita Ditimbulkan Supaya kita Bareng-bareng Memiliki Cara berpikir yang Benar dan baik Pengertian kita Yang benar dan baik Karena pikiran yang Benar dan baik Adalah pikiran Bebas dari kebencian Bebas dari keserahkan Bebas dari Kebuduhan Berarti Kita Memiliki kesadaran Yang sangat baik Begitu pula Kita memahamin Pengertian yang benar Mengerti Apa saja Are yang membuat kita Mendita Kita akan Tentikan Apa saja Membuat kita Bebas dari penditaan Kita kembangkan bersama Sehingga Kita menemukan Bebasnya penditanya Sangat dasyat Tidak pernah Mendita lagi Disitulah Manfaat agama Yang super dasyat Akan kita Dapatkan bersama Semoga Semua makhluk Hidup berbahagia Sekian timasi Terima kasih Yang mulia Bante Semoga Bermanfaat Apa yang telah Dibabarkan Oleh Bante Tentang Empat Kesinyatan Mulia Saya Hanisa Nyaruri Beserta Seluruh kerabat Mohon pamit Dan Sampai jumpa Di lain Waktu Sabe Sampai jumpa Sampai jumpa